Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Boreng minyak gitu ya, jadi memang resepnya dari coba-coba berawal boreng udang ya, boreng udang sama jantung pisang gitu, padahal udangnya itu dikit, jantung pisangnya itu lebih panjang Nah itu dia, terus bahan bakunya sulit gak sih nyarinya, karena sekarang ini makin ke sini kan makin banyak rumah ya daripada lahan, dan semakin sedikit-sedikit orang-orang ya memang menanam pisang gitu Kalau bahannya itu mungkin musim-musim tertentu itu agak semelit kan, sekarang ini agak semelit, misalnya jantung pisang itu juga musim-musim man Terus kalau gak ada di daerah saya, itu saya biasanya ambil daerah bujang laban sama lokong pisang, karena itu bujang laban juga Iya, soalnya kan pada daerah sana banyak kan kokong pisang, jadi kita ambil dari sana Terus kalau kita kan ambil dari bujang laban, dari mana tadi yang namanya? Cawon-cawon pisangnya? Baby banana Baby banana Oke, baby banana, lebih so sweet banget Jadi bangun diambil itu kan yang berbentuk stick ya, dalam artian cawon pisang gitu ya Kalau ada banana nugget, ini memang baby banana ya Baby banana Lebih kelihatan keren kali ya, harganya jadi Rp15.000 Oh gitu, karena pakai bahasa Inggris ya Bisa jadi, ya dulu kan Jadi ini ya, kalau lebih 4 hari, sebelum 5 hari harus sudah diolah Terus, lama pembuatannya berapa lama? Kalau pembuatannya itu, kalau sebenarnya 1 hari juga cukup Ini perlu dijemur dulu atau pengelurannya tuh harus dicucinya tuh beberapa tahan, seperti itu nggak sih? Iya, kalau nyuci itu kan soalnya ada pengadu getah kan Getarnya kan lumayan banyak Dan, gitu ya Apalagi kalau apinya itu kena angin, aduh Biasanya bikin gosong nah Oh gitu Iya sih ya, kalau apinya kena angin gitu, bikin cepet gosong Terus gini Apa namanya, kalau pisang ini kan memang macem-macem ya Ini nggak cepet bikin minyaknya jadi hitam kah? Kalau pisang goreng kan kayak gitu ya? Iya Kalau ini nggak soalnya kan ada tepungnya kan? Mungkin cuma dapat tepungnya itu Hmm Hmm Oke, untuk Lendior keluarga Indonesia masih dibuka untuk pertanyaannya Goma Peti ataupun tentang produknya seperti apa di 0811 362 901 90 Itu 2 bulan itu nggak apa-apa pokoknya Minyaknya itu dikentan Hmm Kalau minyaknya itu belum di spinger Itu mungkin cuma 1 bulan Dan soalnya ini tanpa bahan pengawet, Mbak Tanpa bahan pengawet Jadi itu kadir keluarga Indonesia Jadi makin tahu nih nafahannya banyak sekali Terus ini bedanya dengan yang lain itu apa? Mungkin produknya Kalau ini kan Beda-beda ya Mbak Soalnya belum ada produk yang terbuat dari cantum pisangnya Biasanya kan orahan dari pisang Terus ketepuknya Terus dari tumasnya Mungkin itu kan Kalau ini saya buat dari cantum pisang ke sini Terus inovlasi yang selama ini sudah dibuat oleh Mbak Beti Dari mungkin variannya sudah ada? Atau mungkin cuma 2 varian? Cuma 2 varian ini Mbak Itu ada original, Purit, sama Balado Kalo mau jiplak ya Itu boleh-boleh saja asal Gak persis sama produk saya Jadi mungkin dibedain Mungkin Apanya Terus Caranya agak beda sedikit Atau gimana pokoknya gak ada sama Plek gitu kan jiplak Kita kan gak boleh Apa ya Lagir ya Itu kan gak dipergulahkan ya Sedangkan untuk variannya Variannya itu ada 2 Sama original dulu ya Sama Sama original Sedangkan modalnya Saya mau tanya sih modalnya tadi ya Aku udah dibuat sama Bapak Beti Oke modalnya Awalnya Berapa? Awalnya itu Masih kecil ya Mbak? Gitu Gak sakit sedikit anda Order beberapa hari dulu gak sih Atau memang sekarang sudah ready Mbak? Itu harus pesen beberapa hari dulu Mbak Soalnya kan kadang Kita sering terperhatan Kalau sekarang sering terperhatan Hmm Jadi berapa hari nih? 2 hari? Ya 2 hari 3 hari gitu Oke baru ini ya Oke kita terima dulu Halo Halo Selamat pagi Iya Dengan siapa dimana nih? Rasha Dengan tuh Oke Rasha Bini yang tanya apa nih Ternyata Mbak Beti A-a He-e Halo A-a Jatuh-jatuh sama aja deh He-he-he Beti ha He-he 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 Inspirasinya tuh Dari mana gitu ya He-he Mungkin ada pertanyaan lagi? Sekarang diborong gak apa-apa Sekalian nih He-he 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 Terima kasih Rasha Iya ditunggu ya jawabannya langsung tetep stay tune ya Terus inspirasinya jauh dari mana? Tadi kan sudah dijawabkan di awal-awal ya Boleh deh ya kita jawabkan lagi barangkali tadi keterhatan ya Karena kepepet tadi ya Jadi berawal kepepet ya Terus ya coba-coba itu Sebenarnya dari kepepet kita melihat Maksudnya melihat dengan pisang Terus kita coba-coba itu Jadi berawal kepepet mungkin dari rahasia kita kepepet dulu aja ya Biar mendapatkan inspirasi atau ide-ide kreatifnya Ya karena memang seringkali ya Disini tuh narasumbernya ada memang ya Banyak mungkin 50% berawal dari kepepet Jadi ya mas Anjid ya Betul ya Kepepet ya nekat aja gitu bikin apa gitu Ternyata lah disipasannya Terus ini untuk seminar sejauh ini Gimana nih Mbak Betty Ada gak sih rencana untuk Meningkatkan jenjang gitu Sampai mengisi seminar Atau memang ada rencana untuk bikin perhatian ke masyarakat Apapun ke ini Kelompok-kelompok ketentu Membuat klipik LFT gitu Kalau itu belum Gimana saya ya Gimana masih terberatas ya kemampuan saya Jadi saya rasa kalau seperti itu Saya harus mengasah lebih Lebih dalam Tentang kayak pembuatan klipik-klipik Terus makanya kita harus punya produk-produk yang lain dulu Jadi gak cuma satu produk saja Ya insya Allah lah Nanti bisa saya pelakon ke yang lain Oke Mbak Rashi Atau yang lain yang mau nyusulin 335-300 Masih ditulis Ternyata masih Ibaratnya Baby banget gitu ya Kan baby ya Gua sedih ingatan ya Yang beli pisang Yang beli pisang Jadi masih sangat bakalnya pisang ya Masih sangat invest apa sih Jadi untuk Lennyur keluarga Indonesia Mikirnya jangan pisangnya yang mulai menghijau menjadi batang Lennyur Jadi ini masih bunga yang benar-benar kaya diurta bunganya Dan itu pun dipilihnya gak semuanya bisa diolah menjadi stick jantung pisang Bener gak sih Mbak Betty? Ya bener banget Soalnya ini jantungnya jantung belian Terus kita gak bisa asal memilih jantung pisang Itu bisa diterima kasih Jadi untuk pisangnya bisa jenis apa aja 6351-1130 Atau di Instagramnya mungkin Mbak Betty bisa sampaikan dan juga Facebooknya Kalau Facebook saya itu Instagram saya Betty Emindah Oke Mungkin Mbak Betty ingin menambahkan atau menyampaikan sesuatu untuk Lennyur keluarga Indonesia Oke untuk Lennyur keluarga Indonesia Ini Mbak Betty udah spiklus banget Jadi pengen niat tuh ya Untuk Lennyur keluarga Indonesia Asalkan kita niat ya Iya bener Kita niat kita mau berusaha Usaha waktunya pasti ada jalannya Iya bener Iya Oke untuk sahabat UMKR Terima kasih yang sudah ikut membimbing juga Ada Bu Sri Ida Ada Mestajis Yang menemani kita hari ini juga Dan saya mohon maaf kalau ada salah kata Saya Wanda Dan juga Betty Emindah Dari Karabis Gantung Pisang Maapami dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And keep on feel